Aib Ayah Taki Malik dibongkar istri siri, postingan Salma Finasunan disorot. Postingan terbaru Salma Finasunan di Instagram Story menuai sorotan publik. Di situ dia menyinggung soal sakit hati yang akhirnya membawa keindahan. Aku tahu bahwa Tuhan dapat mengubah sakit hati kita yang paling menyakitkan menjadi kesaksian yang indah. Kata Salma Finasunan pada Senin 13 September 2021. Aku tahu bahwa air mata adalah doa juga. Mereka adalah perjalanan ke Tuhan ketika kita tidak bisa berbicara. Dia memperhatikan setiap air mata, sambungnya lagi. Bantan istri Taki Malik ini percaya bahwa setiap langkah hidupnya diperhatikan oleh Tuhan. Sehingga dia tidak perlu jemas. Saya tahu bahwa di mana Tuhan membimbing, dia menyediakan. Dan saya tahu bahwa jika dia memegang alam semesta, dia juga menyatukan dunia saya. Dia adalah alasan mengapa saya sampai sejauh ini. Tutur Salma Finasunan Kendati begitu, semua itu didapatkan tidak mudah. Salma Finasunan harus menahan sakit dan penghinaan. Untungnya dia senang Tuhan Maha Adil. Prosesnya susah, sakit, dihina, disalahkan. Dipandang sebelah mata. Kadang marah juga sama situasi dan kondisi. Tapi Tuhanku adalah Tuhan Keadilan. Ujar Salma Finasunan Tuhan tidak pernah meminta kita untuk mencari tahu karena dia sudah memilikinya, ibunya lagi. Postingan itu disorot lantaran bersamaan dengan isu ayah Taki Malik melakukan penyimpangan seksual kepada istri sirinya, Marlina. Hal itu pun sukses bikin heboh jagad maya. Apalagi pengakuan tersebut datang langsung dari Marlina. Hanya saja, semua itu sudah dibantah oleh pengacara ayah Taki Malik. Hubungan Salma Finasunan dengan keluarga mantan suaminya itu memang tidak baik setelah bercerai dari Taki Malik. Ayah Taki Malik, Mansyardin Malik, tengah menjadi sorotan lantaran isu perilaku seks menyimpang yang dituduhkan kepadanya oleh wanita berinisial M yang mengaku sebagai istri sirinya. Simak fakta ayah Taki Malik dituding melakukan seks menyimpang. Mansyardin Malik dituding telah melakukan penyimpangan seks dengan istri sirinya hingga menyebabkan trauma dan luka. Berikut fakta ayah Taki Malik dituding melakukan penyimpangan seksual terhadap istri sirinya. 1. Kemunculan Wanita Berinisial M Seorang perempuan berinisial MOK muncul dengan pernyataan mengejutkan. Telah menikah dengan Mansyardin Malik, ayah dari Taki Malik secara siri. Sayangnya pernikahan itu sempat disembunyikan. Sudah hampir dua bulan, tanggal 19 pas Lebaran Idul Adha menikah, ungkap Marlina di kawasan Senopati, Jakarta Selatan pada minggu 12 September 2021. Pernikahan tersebut diakuinya terjadi di apartemen Grand Menteng. Kedua belah pihak pun menghadirkan saksi di pernikahan yang digelar secara sederhana itu. 2. M tidak dikenalkan kepada keluarga Taki Malik Saat menikah, M mengaku tak tahu siapa saksi dan penghulu yang dibawa oleh Mansyardin Malik. Sebab segala hal tentang pernikahan disiapkan sepihak. Saya nggak tahu siapa saksinya. Sudah disiapkan sama dia semua. Tadinya malah mau menikah di Depok, tapi tiba-tiba di sana, jelasnya. M pun merasa sakit hati karena sejak menikah, ia tak dikenalkan ke keluarga besar Mansyardin Malik. Taki Malik pun diakui tak mengetahui hal tersebut. Dia bilang sudah bercerai, keluarganya tidak tahu soal pernikahan. Awalnya dia bilang akan menceritakan, tapi butuh proses. Tapi tidak ada yang dia janjikan bilang mau dikenalkan, tutur M. 3. Dipaksa berhubungan saat menstruasi Perempuan berusia 34 tahun itu mengklaim mendapat paksaan berhubungan seksual dengan tidak wajar hingga menimbulkan cedera. Ada kerusakan dari hasil visum klien kami. Ada kerusakan yang sangat signifikan di bagian belakang. Hingga Stadium 4, ujar kuasa hukum M, Eri Kartanegara, di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Minggu 12 September 2021. M sendiri baru mengetahui penyimpangan yang dialami suaminya setelah dua pekan menikah. Saat itu ia dipaksa melayani Mansyardin Malik meski sedang menstruasi. 4. M kabur dari Mansyardin Malik M sudah seminggu lebih meninggalkan Mansyardin Malik dan kabur ke tempat kakaknya untuk mengadu dan melakukan visum. Permintaan perceraiannya selalu ditolak. Ia pun akhirnya menyewa kuasa hukum untuk menindaklanjuti hal ini. Saya sudah satu minggu pisah. Sebenarnya sebelum itu juga sudah pisah. Tapi dia memohon, oke kita baikan. Ternyata dia melakukan lagi. Dia tidak mau menceraikan saya. Saya sudah tidak kuat, tidak mau. Tutur M pelan. 5. M minta bercerai M tak bisa menghubungi keluarga yang bersangkutan karena belum dikenalkan sejak pernikahan mereka terjadi pada 19 Juli lalu. Sebab itu melalui kuasa hukum ia ingin masalahnya lekas selesai dan bercerai. Dia meminta adanya perceraian karena klien kami terganggu secara fisik dan spesikis. Karena ada dugaan suaminya, ada kelainan diranjang. Dia sudah tidak sanggup lagi hidup bersama. Jadi kami memohon agar yang bersangkutan menceraikan dan tidak menutup kemungkinan ke depannya dilakukan upaya hukum. Timpal Agustinus Nahak, tim kuasa hukum M 6. M mantan model majalah dewasa Bansyardin Malik membenarkan menikah siri dengan MOK. Ia juga membongkar identitas Marlina yang rupanya merupakan model majalah dewasa. Saya juga baru tahu tadi, katanya dia foto model dewasa juga ini, ungkap Halim Dermawan, kuasa hukum Mansyardin Malik, kepada awak media pada Senin 13 September 2021. 7. Disindir Mantan Besan Pengacara Sunan Kalijaga membahas anal seks di Instagram Story. Sunan dan Mansyardin dulunya pernah punya hubungan besan dan berakhir secara tidak baik. Sunan di Instastory awalnya menandai akun Instagram putrinya, Salma Fina Sunan. Dia mengajak agar putrinya itu siap-siap menonton film yang lagi viral. Judulnya, Balasan dari Sang Pencipta, tulis Sunan Kalijaga. Selanjutnya, Sunan Kalijaga unggah bidik layar pencarian dengan kata kunci, larangan anal menurut Islam di mesin pencarian Google. Di situ tampak banyak artikel yang memuat mengenai haramnya hubungan anal dalam Islam. 8. Mahar 900 ribu rupiah untuk bayar ketering Perempuan berinisial M membeberkan tentang pernikahannya dengan Mansyardin Malik, ayah dari selebgram Taki Malik. Salah satunya soal mahar 900 ribu rupiah yang diberikan Mansyardin. Mengajutkannya lagi, mahar 900 ribu rupiah itu digunakan ayah Taki Malik untuk membayar katering makanan saat pernikahannya berlangsung. Saya nikah di apartemen, selesai nikah, keluarga besar saya dan keluarga yang jadi saksi nikah makan. Dan dia pakai uang itu untuk bayar makan. Kan dia tahu agama, mahar itu haknya istri kan, ujar dia. Itulah deretan fakta ayah Taki Malik yang dituding lakukan seks menyimpang terhadap istri sirinya. Terima kasih telah menonton!